Teka Teki Pertama Pada saat itu ia lagi ada di rumah sendirian karena semua keluarganya lagi pergi ke suatu acara Gak lama kemudian ada seorang warga bernama Yono yang berteriak minta tolong Ternyata ia melihat kalau Pak RT udah tewas di ruang tamu rumahnya Karena panik ia langsung menelepon polisi untuk mengelilingi kasus ini Polisi bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini Yono mengatakan, aku kaget banget pak karena melihat Pak RT udah tewas di ruang tamunya Tadinya aku kesini mau minta pandet tangannya pak Tapi karena aku melihat Pak RT udah tewas aku pun langsung menelepon bapak Mengelilingi kasusnya polisi temunya langsung merisa rekaman CCTV rumah Pak RT Ternyata ada 3 orang yang berkunjung ke rumah Pak RT pada hari itu Polisi bertanya, sebelum pak kursasi tewas di sini apa yang lagi kalian lakukan saat berkunjung ke rumahnya? Orang pertama bilang, aku adalah Doni warga yang tinggal di komplek ini pak Tadi aku berkunjung ke rumahnya karena lagi ada urusan Aku mau nanya tentang rapat bulanan yang akan diadakan di rumahku Orang kedua mengatakan, saya adalah Rina, salah satu warga yang juga tinggal di komplek ini Aku berkunjung ke rumah Pak RT karena mau ketemu sama Bu RT pak Tapi saat aku ke rumahnya, ia mengatakan kalau istrinya lagi pergi bersama seluruh keluarganya Jadi aku pulang lagi deh Orang ketiga mengatakan, saya adalah Yono yang melihat Pak RT tewas dan melaporkannya pak Sebelum ke rumahnya, saya habis dari kelurahan Tapi setelah saya sampai di kelurahan, ternyata saya harus pinta tangan Pak RT dulu Makanya tadi saya ke rumahnya Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa ya pelakunya? Langsung aja 5 detik buat kamu cari tahu Jadi pelakunya adalah Yono guys Karena kalau kamu dengar, ia mengatakan kalau abis dari kelurahan Padahal kan hari itu hari minggu dan harusnya kelurahan juga tutup ya guys Jadi ia berbohong kalau dia abis dari kelurahan tuh Hayo, kamu juga udah menduga belum dia pelakunya? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya Teka-teki kedua Pada suatu hari, ada seorang pria bernama Lukman yang sekolah di salah satu kampus yang terkenal banget Ia jadi salah satu mahasiswa yang populer dan disukai banyak orang guys Karena itu, ada beberapa orang di kampusnya yang iri sama dia Pada sore hari, Lukman mau pulang dari kampus menggunakan mobil Tapi saat di perjalanan, remnya blong dan menabrak sampai ia terluka Gak lama kemudian, polisi langsung datang dan menyelidiki kasusnya Polisi mencurigai kalau ada orang yang sengaja udah merusak rem mobilnya Lukman Saat sampai di kampusnya, polisi langsung memanggil 3 orang yang terkenal iri sama Lukman Polisi bertanya, apa aja yang kalian lakukan di kampus hari ini? Orang pertama bilang, saya emang kesel sih pak sama Lukman karena ia disukai banyak wanita Tapi mana mungkin pak saya tega mencelakai dia sampai ia terluka Pagi pula seharian ini saya sama dosen pembimbing saya Kalau gak percaya, tanya aja sama dosen saya Orang kedua bilang, saya kesel dengan dia karenanya pacar saya jadi mutusin saya pak Ternyata pacar saya suka banget sama Lukman Seharian ini saya emang lagi gak ada jadwal pak Tapi saya ke kampus karena mau bertemu dengan teman saya untuk tugas kelompok Jadi bukan saya pelakunya Orang ketiga mengatakan, saya emang kesel sama Lukman pak Tapi gak mungkin saya melukainya Hari ini aja saya baru sampai di kampus Tapi saya langsung dipanggil sama pak polisi Saya aja baru tau loh pak, kalau Lukman terluka Setelah mendengar pernyataan dari ketiga mahasiswa tadi Menurut kamu yang mana ya yang udah merusak rem mobilnya Lukman? Langsung jawab aja dan aku hitung mundur 5 detik Hayo, kamu tau gak jawabannya? Jadi yang udah merusak mobilnya Lukman adalah orang yang kedua guys Karena coba deh kalau dilihat dengan teliti Ada bekas oli yang menempel di pakaiannya tuh Bisa jadi itu adalah oli yang terkena pakaiannya Saat ia merusak rem mobilnya Lukman ya guys Hayo, kamu tau juga gak? Teka teki ketiga Pada suatu hari ada seorang polisi yang lagi berjaga guys Tapi tiba-tiba ada orang yang menelpon dan minta tolong Orang itu bilang, kalau pak saya melihat ada orang yang terbunuh di hutan Bisakah bapak datang kesini sekarang? Polisi bilang, baik pak saya akan segera kesana sekarang juga Tolong share lokasinya ke nomor saya sekarang juga ya Gak lama kemudian polisi langsung datang untuk menyelidiki kasusnya Polisi langsung memanggil dan bertanya ketiga orang yang ada di hutan itu Orang pertama bilang, aku adalah seorang pemburu hewan di hutan ini pak Tadi aku lagi mengeker rusa yang hampir aja aku dapatkan Tapi tiba-tiba tempatanku meleset dan aku kaget karena ada yang berteriak minta tolong Orang kedua bilang, saya adalah warga sekitar yang tinggal gak jauh dari sini pak Saya ke dalam hutan karena mau cari kayu bakar Baru masuk ke hutan ini tapi tiba-tiba malah ada orang yang berteriak minta tolong Jadi saya langsung kesini dan belum mendapatkan kayu bakar pak Orang ketiga bilang, aku adalah seorang pendaki yang lagi mau berkema di hutan ini Tapi saat di perjalanan aku melihat ada orang yang terbunuh Makanya aku langsung ngompor polisi Mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, polisi mencurigai kalau ada yang berbohong dan dialah membunuhnya Menurut kamu dari ketiga orang itu yang mana ya kira-kira pelakunya? Coba jawab dan aku hitung 5 detik Jadi pelaku yang berbohong adalah orang yang mengatakan kalau ia warga sekitar guys Karena ia bilang kalau lagi mencari kayu bakar Tapi di golok yang ia bawa ada bekas darah tuh Harusnya kalau goloknya untuk mencari kayu bakar ngapain ada darah dong di goloknya? Jadi udah pasti dia adalah pelakunya dan udah berbohong tuh Hayo kali ini jawaban kamu bener dah? Kasih tau kita di kolom komentar dong Teka teki keempat Dan suatu hari ada rumah yang mewah banget guys Tapi PLN mengatakan kalau nanti malam akan ada mati listrik sampai pagi Pada pagi harinya wanita bernama Yuni kaget karena ada yang mencuri seluruh uang dan perhiasannya Dia langsung telfon polisi dan polisi datang untuk menyelibiki kasusnya Polisi langsung memanggil tiga orang yang ada di rumah itu dan bertanya Apa yang kalian lakukan tadi malam? Kakaknya Doni mengatakan Tadi malam aku pulang larut malam dari kantor pak Soalnya ada banyak pekerjaan yang aku harus selesaikan malam itu juga Dan saat aku pulang ke rumah ternyata listrik lagi mati Karena capek banget makanya aku langsung tidur Ibunya mengatakan Tadi malam aku lagi masak untuk makan malam pak Setelah masak aku langsung tidur di kamarku Soalnya PLN mengatakan kalau mati listriknya sampai pagi hari Di aku gak bisa nonton sinetron kesukaanku Adiknya Rizal mengatakan Tadi malam aku lagi baca buku sambil main komputer pak Karena saking asiknya main komputer sampai jam 3 pagi Akhirnya aku gak denger apa-apa kalau ada yang mencuri perhiasan kakakku Kalau mendengar penjelasan dari ketiga orang tadi Menurut kamu siapa ya pelakunya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik Hayo kamu ada yang tau gak? Jadi pelakunya adalah Rizal guys Karena ia bilang kalau ia lagi baca buku sambil main komputer sampai jam 3 pagi Padahal kan malam itu lagi mati listrik ya Mana mungkin lagi mati listrik ia bisa main komputer Jadi udah pasti dong dia berbohong dan ia mencurinya Ayo kalau kamu jawabnya yang mana nih? Teka teki kelima Kalau kamu lihat gambar ini kira-kira apa jawabannya nih? Menurut kamu mana yang akan selamat? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang Hayo udah tau belum jawabannya? Kalau kamu tau jangan lupa kasih tau kita di kolom komentar ya Nah itu dia guys teka teki logika paling-paling susah yang cuma bisa dijawab sama orang jenius Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar Bisa jadi kamu orang yang jenius ya guys Kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tau aku di kolom komentar dong Oh iya kalau kamu suka sama teka teki dari tips pintar Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Supaya kamu gak ketinggalan teka teki dari aku Tips pintar selalu lebih tau Peace out Sub indo by broth3rmax